Baik Bapak-Bapak, masih lanjutan pembahasan tentang karakter seorang Nehemiah, seorang pemimpin. Judul yang saya pilih untuk bagian keempat ini ialah Pemimpin Turut Bersuka Cita atas sukses sesamanya. Ini teladan yang baik sekali yang ditampilkan oleh seorang Nehemiah. Karena tidak jarang para banyak pemimpin yang justru tidak senang kalau orang-orang di sekitarnya itu mengalami kesuksesan. Nah, kita perhatikan dalam Nehemiah pasal 6, ayat 1B, tetapi saya baca ayat seluruhnya, ayat 1, ketika Sanbalat dan Tobia dan Geshim, orang Arab itu, dan musuh-musuh kami yang lain mendengar, bahwa aku telah selesai membangun kembali tembok, sehingga tidak ada lagi lobang walaupun sampai waktu itu di pintu-pintu gerbang belum kupasang pintunya. Makas Sanbalat dan Geshim mengutus orang kepada aku dengan pesan, mari kita mengadakan pertemuan bersama di Kefirin, di Lembah Ono, setelah mereka berniat mencelakakan aku. Jadi kalau baca seluruh pasal 6 ini, ada usaha dan niat untuk membunuh Nehemiah. Dan ini memang fenomena manusia yang tidak mau melihat kesuksesan temannya sendiri. Bahkan jangankan kesuksesan teman. Peristiwa Taman Eden, Kain iri hati terhadap Habel, karena kesuksesannya, maka Kain kemudian membunuh adik kandungnya sendiri. Nah dari prinsip Nehemiah 6 ini, ayat 1, kita bisa belajar beberapa prinsip. Yang pertama, pemimpin itu tahu apa yang dikerjakannya, dan sadar serta akui jasa dan pengorbanan orang lain. Dia tidak bekerja sendiri, tapi dia bekerja bersama-sama. Yang kedua, pemimpin itu tidak cemburu. Tetapi ikut bersuka cita atas sukses sesamanya. Pemimpin sejati itu ikut berbangga dengan kesuksesan di sekitarnya. Bahkan di beberapa tempat, di beberapa gereja yang saya tahu, justru pemimpin-pemimpin itu takut tersaingi kalau ada orang-orang di sekitarnya yang jauh lebih unggul. Yang ketiga, pemimpin tidaklah diberikan sambutan, tapi justru memimpin sambutan bagi sesamanya. Ada seorang ambat Tuhan di seminari teologi ke Dallas, namanya Charles Swindoll. Ketika dia mewisuda mahasiswa teologi, tidak kurang lebih 200 orang, setiap nama yang dipanggil ke depan, orang-orang berdiri dan memberikan tepuk tangan. Tetapi ketika selesai wisuda dan rektor Charles Swindoll memberi sambutan, dia bilang, hari ini saya tidak tepuk tangan buat kalian, tapi saya tunggu 30 tahun lagi, apakah kalian layak menerima tepukan tangan dari saya. Jadi pemimpin itu dia memberi motivasi dan memberi dorongan supaya orang-orang di sekitarnya itu menerima sambutan yang hangat dari lingkungannya. Nah, seorang pemimpin sejati tidak akan meninggalkan tempat tugasnya, tetapi seorang sewaan akan meninggalkan tempat tugasnya ketika ada kesulitan. Amsal 28 ayat 1. Ketika ancaman demi ancaman datang kepada Nehemiah, dia tidak lari, dia tidak meninggalkan tempat tugasnya, dia tidak meninggalkan tanggung jawabnya, tapi dia tetap ada di sana. Dan ini penting kita tiru supaya kita nggak lari dari keadaan-keadaan yang sulit, kita nggak lari dari tempat-tempat yang begitu mengancam. Kita belajar dari sejarah gereja, ada begitu banyak orang-orang percaya, begitu banyak pengikut Kristus yang bahkan bersedia mengalami penderitaan yang luar biasa demi dan atas nama tanggung jawab iman mereka kepada Kristus. Begitu juga dengan kita di dalam rumah tangga kita, pria-pria yang ketika menghadapi masalah dalam rumahnya, dia tidak lari dari rumahnya, dia tidak lari dari tanggung jawabnya. Dalam kenyataan Alkitab kita temukan musuh-musuh itu berusaha dengan keras supaya Yesus melarikan diri. Tetapi justru Yesus menolak untuk mengubah tujuannya. Dia tidak mau ubah tujuannya. Sekali dia menetapkan visi-misinya, apapun keadaannya, dia tetap konsisten. Kita juga ingat dalam kisah Prasul 20 atau 22-23, Prasul Paulus setelah mengalami perjumpaan dengan Kristus, dia terus melanjutkan perjalanannya, walaupun dia tahu bahwa penderitaan itu menantinya. Dan dalam seluruh perjalanan Paulus, dia banyak sekali mengalami penderitaan-penderitaan karena kebenaran Kristus itu. Dan yang paling penting juga buat kita, kita sebenarnya harus lari dari dosa dan godaan. Kejadian 39 ayat 12 tentang Yusuf yang lari dari godaan istri Potiphar. Kita lari dari godaan, kita lari dari dosa, tapi tidak boleh lari dari tugas. Nah, Tuhan Yusuf sendiri pernah menegur murid-muridnya ketika murid-murid itu menghalangi orang-orang lain untuk datang kepada Yesus. tetapi Yesus juga sangat senang ketika melihat murid-muridnya mengalami terobosan-terobosan yang baru, murid-muridnya semakin matang, dan akhirnya dia mengutus mereka untuk pergi memberitakan kabar baik keselamatan itu bagi dunia. Dan dalam pelajaran pria, kita temukan satu prinsip ilahi yang sangat dasyat, yaitu tanggung jawab berhenti di sini. Presiden Amerika Harry Truman dia menulis di meja kerjanya, The Box Stop Here. Apapun ancaman, apapun keadaan, di dalam rumah kita sebagai pria-pria, sebagai ayah, apapun keadaan yang dihalami oleh keluarga kita, apapun keadaan di sekitar kita, apapun ancaman yang terus kita hadapi, kita harus seperti Kristus yang tidak pernah lari-lari tanggung jawabnya. Pelajaran tentang karakter Nehemiah bagian keempat ini memberi kita kekuatan dan sekaligus inspirasi bahwa kita tidak lari dari keadaan apapun. Kita harus lari dari dosa dan godat, tapi kita tidak boleh lari dari tanggung jawab kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang pria, sebagai imam dalam rumah tangga. Dan prinsip yang lain ialah mari kita bersuka cita, kita bergembira, karena ada teman-teman di sekitar kita, ada orang-orang di sekitar kita yang mengalami kesuksesan-kesuksesan yang luar biasa. Dan ini memperkati kita menjadi pemimpin-pemimpin yang bersuka cita karena kesuksesan karena kesuksesan orang-orang lain. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk refleksi firman pagi ini untuk menolong kami mengerti bahwa kami jadi pemimpin atas rumah tangga kami, pemimpin di tengah-tengah pelayanan yang Tuhan percayakan. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kami, memberi pencerahan, dan memberi juga kekuatan supaya kami menjalani sebagai pemimpin-pemimpin yang sejati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.